Dan dalam rangka hari arwah semua orang beriman bersama istri, bercinta ibu dan jauh ini, bersama putri dan dua putra beliau, kami akan mengenang Bapak Paulus berdoa untuk beliau, berdoa untuk keluarga, dan juga berdoa untuk tiap-tiap, terutama aparat polisian ini di Indonesia dalam melusuk di pasir-pasir ini, sebuah bersama perjalanan yang berdoa. Ya, pertama-tama Bu Oni itu menjumpai saya karena saya seorang imam yang juga berkarya di Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. Kasus ini memang perlu pengawalan yang bukan hanya pengawalan satu dimensi, tapi betul-betul bersinergi dari sisi pengacara, dari sisi pastoral, dan juga dari sisi spiritual. Itu yang saya lakukan, sehingga pertama-tama sebagai seorang pastor katolik di Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ketikapan Semarang yang menjadi wilayah pastoral kami, saya mendampingi keluarga dalam konteks itu. mengusut tuntas dan mendorong pihak-pihak yang terkait untuk secara profesional menyelesaikan kasus kemanusiaan ini seadil-adil.